Hari kedua hilangnya Air Asia QZ-8501, Senin 29 Desember 2014. Sejumlah negara tetangga mulai bergabung dalam proses pencarian. Pada minggu malam, dua kapal perang milik Singapura telah bertolak menuju perairan Bangka Belitung. Kedua kapal perang tersebut adalah Formidable Class Fragate dan Missile Corvette. Sehari sebelumnya, Singapura telah menerbangkan satu pesawat C-130 dan telah melakukan pencarian selama dua jam. Malaysia bergabung dengan mengirimkan tiga kapal perang. Sementara bertolak dari Darwin, Senin pagi, pemerintah Australia mengirimkan pesawat militer jenis Royal Australian Air Force EP3C Orion. Pesawat ini dinilai cukup canggih dalam melakukan pencarian karena dilengkapi infrared dan sensor elektro-optikal. Sementara Indonesia menurunkan sejumlah armada dari sejumlah instansi dan TNI gabungan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.